Bikin Merinding Komentar dari media asing soal hasil pertandingan Indonesia vs Palestina di FIFA Mids di malam tadi Namun sebelum lanjut menonton video ini saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Pertandingan FIFA Mids di antara Indonesia vs Palestina berakhir dengan skor imbang 0-0 Laga Indonesia vs Palestina berlangsung di Stadion Glorabungtomo Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023 malam WIB Meski tidak menang, Ketua Umum PSSI Erik Thohir tetap memuji penampilan tim merah putih Menurutnya, dari segi permainan, terlihat Indonesia mendominasi pertandingan Hal itu ditujukan dari statistik pertandingan Presentase penguasaan bola tim nasi Indonesia mencapai 60% Sedangkan Palestina 40% Paling tidak, ada 3 peluang di bebak pertama yang berpotensi menjadi gol Meski bermain imbang, saya puas melihat kerjasama tim yang tampak padu Meski beberapa pemain baru bergabung Termasuk pemain naturalisasi kita ujarnya di pada awal komedia Menurut Erik, penampilan yang ditujukan tim nasi akan menjadi modal bagus menantang Argentina Terutama, dari sisi pertahanan dan keberanian untuk menekan lawan dari awal pertandingan Tidak hanya ramai di dalam negeri Pertandingan Indonesia vs Palestina semalam juga mendapatkan perhatian dari sejumlah media luar negeri Berikut ini, pemberitaan sejumlah media asing tentang pertandingan Indonesia vs Palestina Yang pertama, dari media Palestina, Football Palestine Football Palestine, media sepak bola asal Palestina Memberitakan hasil pertandingan antara Indonesia vs Palestina Media ini menyoroti, pemain Palestina yang kesulitan menyerang Sedangkan tim Garuda disebut memberikan ancaman lewat serangan balik dan bola mati Tidak hanya mengulas jalannya pertandingan Media ini juga mengapresiasikan antusiasme penonton yang disebut sebagai penggemar terbaik di Asia Media kedua, Yala Sport Yala Sport media berbahasa Arab Membahas pertandingan Indonesia vs Palestina dalam beritanya Diberitakan, Palestina bermain imbang dengan tuan rumah Indonesia kosong-kosong Dalam laga persahabatan yang digelar pada hari Rabu Yang ketiga, Tien Pong Berbeda dari pemberitaan media lainnya Media asal Vietnam ini lebih menyoroti keinginan Sintayong memberikan penampilan terbaik Indonesia di FIFA Dalam artikel yang berjudul Indonesia berambisi masuk seratus besar dunia Mereka menyebut Eric Thohir tampak kecewa dengan Indonesia gagal meraih 6,77 poin untuk ranking FIFA Dan hanya mendapatkan 3,23 poin setelah seri dalam laga ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!